Intro Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Saat ini saya sudah berada dengan Ibu Imelda Riguna Ini selaku ibunya PB Jaya Raya Saya ingin berbicara membahas tentang satu hal yang pasti menarik Pasti luar biasa kenapa? Karena Ibu Imelda ini punya sejarah yang menarik Sejarah yang membanggakan untuk Indonesia Salah seorang legenda pemain bulu tangkis di era tahun 70-an dan 80-an Ibu Imelda ini dulu pernah menjuarai Tiala Uber tahun 75 dan juga All England tahun 79 Kaitannya juga dengan lagu tadi yang kita nyanyikan di awal Saya ingin tahu nih sejarah awal Ibu Imelda terjun ke dunia badminton Bulu tangkis apa nih Ibu? Boleh cerita gak? Ya lagu tadi kan juga dibilang Tuhan punya rencana Jadi saya percaya sih bahwa bisa main bulu tangkis dan kemudian bisa menjadi juara di mana-mana Itu kan pasti ada rencana Tuhan Karena saya lahir di Selawi Kota kecil katanya Jawa Tengah Saya suka digodain sama teman-teman dulu masuk Selawi Pelangnya tulisannya baru juga selamat datang Toto sudah selamat jalan Cuman lewat sebentar gitu Jadi gak pernah terpikir sih Cuman ya itulah rencana Tuhan Sehingga singkat cerita Main bulu tangkis juga karena waktu itu ada pertandingan Thomas Cup ya Home Ferry, Venezuelville CS Jadi saat itu ada demam bulu tangkis Jadi kita anak-anak di kampung juga pada main Pake papan lah, pake apa aja gitu kan Awal-awalnya dari situ Kemudian ikut klub di Tegal Kemudian ikut klub juga di Semarang Kemudian setelah lulus kuliah di Bandung Oh kuliah di Bandung ya Ya dan masuk ke klub Mutiara pada saat itu Oh ya oke Itu di era tahun 70-an itu? Tahun 70-an Jadi di klub Mutiara itulah mulai berprestasi Menjadi atlet Jawa Barat Kemudian Orang Jawa Tengah tiba-tiba jadi atlet Jawa Barat Jadi lebih terkenalnya dari Jawa Barat Padahal logatnya Jawa Tengah banget gitu Terus kemudian terpilih masuk pelatnas Oke Saya mau tanya dulu nih Ini kan Ibu pada saat tahun 75 itu Menjuara Uber kan ganda putri Lalu di tahun 79 itu All England ganda campuran All England ganda putri dan ganda campuran Jadi dapet dua gelar sekaligus Wow luar biasa Tapi sempet jadi ini gak sih Ibu tunggal putri? Awal-awal Awal-awal aja ya Tapi lama-lama tuh Emang kalau buat saya sih Dan sebagian atlet atlet juga Lebih fun gitu loh kalau main ganda Oke boleh cerita sedikit nih Nostalgia sedikit nih Tentang Raihan gelar juara itu seperti apa sih Ibu? Jadi mungkin kasus saya agak lain ya Karena masuk pelatnas Setelah usia 22 tahun Kalau zaman now Mungkin udah gak laku Karena sekarang pun saya Saya akan pilih atlet-atlet yang under 19 Gitu kan Yang muda-muda gitu Nah tapi ya itulah Rencana-rencana tuhan Nah jadi Masuk pelatnas Baru juga Dua tahun tuh Sudah terpilih di Asian Games Oke Asian Games tahun 74 Dan Kita bergunya itu Dapet perak Waktu itu ya Pada saat itu di Iran Dan ganda putrinya Perunggu Oke Nah tahun 75 Terpilih masuk menjadi Apa namanya Anggota Uber Cup Oke Nah itulah Pertama kali Indonesia meraih Juara di Uber Cup pada saat itu Wah luar biasa Lalu Selanjutnya Yang tahun 79 itu Kemudian tahun 78 dulu Tahun 78 dulu Oke 78 juara Asian Games Oke Indonesia juara Asian Games Di ganda putri Ganda putri Jadi pada saat itu ada Tiga emas ya Kalau gak salah Kita dapat di Asian Games Untuk Untuk bulu tangkis Dan kemudian Tahun 79 Juara All England Itu Menurut aku sih Presasi yang terbaik ya Karena Karena Mendapat gelar Dua gelar sekaligus Di All England itu Kan gak gampang Satu gelar Nah kalau kita lihat sekarang nih Dari era Ibu dulu Dengan sekarang Perbedaan Yang signifikan apa sih Ibu dari Bulu tangkis Dan Indonesia ini sendiri Bulu itu Yang benar-benar Yang benar-benar fokus Untuk latihan aja Sudah rancang kita Jadi juara dunia Ya kita kudu-kudu Kudu Menanggapinya Gak mungkin tuh Berdoa Jadi juara kan gak mungkin Jadi intinya tuh adalah Karena gangguan Begitu banyak Harus Harus belajar untuk fokus Dan Itu Memang Karena anak-anak yang kita Regret itu kecil-kecil Maka menjadi tugasnya Pelatih itu berat banget Mereka Mereka yang sebetulnya Masih membutuhkan Orang tua Dan Tiba-tiba Dipercayakan ke kita Saya sebagai Ketua Harian disini Juga Gak kurang-kurang lah Kasih tau kepada pelatih Supaya Ya anggaplah mereka itu Anak kita sendirilah Gitu Jadi Yang perlu bimbingan Jadi Kadang dikerasin Kadang di ini Cuman ya itu Harus Harus belajar untuk fokus Belajar fokus ya Fokus untuk Ya Kalau mau jadi atlet Hiduplah sebagai atlet Kalau mau jadi atlet Hiduplah sebagai atlet Terima kasih Sama-sama Sukses selalu buat Bumi Jere Dan yang pasti Terbaik untuk Bulu Tanggis Indonesia Dan Pemirsa kita akan kembali lagi Dan akan ngobrol-ngobrol lagi Dengan Yang lainnya tentunya ya Terima kasih buat Ibu Emelda Yang sudah Join dengan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!